Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kawan-kawanku semua semoga sehat selalu ya Kembali lagi di channel AC Pladot Kali ini saya akan memberikan tutorial dan tips cara pemilihan efek transisi pada foto dan video di pengeditan Kin Master Oke langsung aja kita buka ya Kin Master nya kita tinggal pilih aja efek rasio nya mau yang mana Langsung aja kita pilih misalkan latar ya latarnya bebas dan pilih juga misalkan pixel ya misalkan ini aja GG aja ya Oke efek transisi itu adalah perpindahan ya perpindahan dari foto ke foto atau video ke foto atau video ke video ya paham ya jadi efek transisi itu adanya disini nih Nah disini kalian tinggal klik aja tips dari saya untuk efek transisi foto ke foto itu harus diperhatikan Jadi bagaimana caranya kita mengedit video dengan hasil yang profesional Kebanyakan yang masih awam itu menggunakan efek transisi yang terlalu berlebihan contohnya seperti ini Nah ini udah kayak PowerPoint ya kalau kayak gini ya terus kayak gini kayak gini juga nah saran saya efek transisinya jangan yang terlalu berlebihan ya untuk foto ke foto saya sarankan untuk yang to the point aja gitu ya Contoh yang to the point itu yang saya rekomendasikan dan yang saya gunakan untuk foto itu yang ini klasik transisi ya saya selalu gunakan yang ini ya red dog Oke yang ini lebih elegan lebih simpel dan to the point tentunya ya enggak terlalu rame dan enggak terlalu norak gitu tuh temen-temen juga harus bisa menyesuaikan ya temen-temen efek transisi yang cocok dengan beat musik yang kita gunakan di video kita apabila misalkan temen-temen menggunakan beat yang cepet musiknya seperti hip-hop gitu ya beatnya dengan jedak jeduk kalian bisa menggunakan efek transisi yang kayak chromatic zoom terus blind light terus restore spection pixel swipe pokoknya yang cepet-cepet aja ya yang speednya cepet contoh kayak gini nah jadi perpindahannya cepet banget ya Nah kayak gitu nah temen-temen kita coba efek transisi yang biasa biasa yang sering saya pakai Oke simple tapi pasti dan simple tapi elegan gitu kan temen-temen jadi kita harus bisa mengedit video Bagaimana caranya agar terlihat profesional itu tips untuk foto ke fotonya untuk tips selanjutnya dari video ke video ya contoh kayaknya aja nih ya ini sama apa ya ini aja Oke tadi kita membahas tentang transisi mengenai foto ke foto ya sekarang transisi video ke video yang perlu diperhatikan oleh teman-teman itu adalah apabila bit itu menggunakan bit yang sedang atau pelan itu bisa menggunakan yang seperti ini ya dan untuk yang bit cepat itu yang saya sarankan itu menggunakan bit chromatic jumlah tadi ya chromatic jum terus bisa yang ini juga oke nah kalau misalkan masih kurang cepat tambah yang ini Oke terus juga bisa tambah yang Spin Blur ini lebih cepat biasanya set Oke kita coba ya Oke kita matiin dulu suaranya atau kecilin dulu aja ya Spambox ini jadi sesuaikan efek transisi kalian dengan bit lagu yang kalian gunakan ya terus juga durasi video dan durasi foto juga disesuaikan dengan bit yang kalian gunakan ya teman-teman biar kelihatan sinkron dan pas gitu ketika dilihat oleh para viewers kita selanjutnya ada juga loh yang selalu nanya ke saya Bang gimana sih caranya kalau misalkan suara video kita itu di akhir biar paid out Oke saya kasih tahu ya caranya ya di sini ada nih pengaturan nah terus di sini ada yang namanya pelemahan audio ya ada yang namanya pelemahan audio kalian tinggal geser ke kanan oke simpel kan hasil video kalian nanti kita hidupin dulu ya suaranya ya ini kita kecilin di akhir endingnya itu gini keluarlah dari zonanya nah itu namanya fade out audio ya kalau misalkan kita matikan itu akan apa ya enggak fade out contohnya seperti ini zonanya kurang rapi kan jadi itu yang harus diperhatikan untuk untuk teman-teman ya biar videonya kelihatan lebih rapi videonya juga lebih profesional gitu ya Oke untuk kali ini kayaknya segitu aja dulu ya jadi saya memberikan beberapa tips pertama tentang efek transisi foto ke foto efek transisi foto ke video efek transisi video ke video ya terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe share juga ke teman-teman semoga bermanfaat sampai jumpa di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati